Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing Belanja mingguan ala Mak Saufa Mak Saufa ini dalam seminggu itu Ada satu kali belanja mingguan Yaitu waktunya untuk setok bumbu-bumbu Terus belanja untuk berapa hari Begitu ya bunda-bunda ya Jadi supaya tidak tiap hari beli bumbu Terus bisa memaksimalkan uang belanja dengan baik Nah caranya Mak Saufa seperti ini Jadi belanja bumbunya seminggu sekali Belanja bulanannya sebulan sekali Terus jadi ada kalanya belanja harian itu bisa dihemat Jadi ini pertanyaan yang sering ditanyakan Mak kok tidak sama bumbunya Mak Nah seperti ini ya jadi emak belanjanya itu Bumbunya seminggu sekali setiap hari Rabu Nah mudah-mudahan vlog emak kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Mak Saufa Mak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Mak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bund Terima kasih Dan ini dia tadi belanjaan Mak Mak beli ikan bandeng ini 8.000 rupiah Lalu Mak beli tempe ini 2 papan ini 14.000 Satu papannya 7.000an Selanjutnya Mak Saufa juga beli kikil 5.000 rupiah Lalu Mak Saufa juga beli jengkol Ini request pak suami Katanya pengen banget Sambal goreng jengkol Jadi ini Mak beli ini 10.000 Selanjutnya Mak juga beli telur puyuh ini 5.000 rupiah Dan Mak juga beli Cabai ini 7.000 rupiah Cabai ini masih mahal ya bunda ya Harganya kayaknya sih Kualitasnya juga agak-agak basah gitu Nah ini ada Sop-Sopan Ini 5.000 rupiah Selanjutnya Mak juga beli bawang merah Ini 11.000 rupiah Kalau gak salah itu Sekilonya itu 45.000 ya bawang merahnya Selanjutnya untuk bawang putih ini 3.000 rupiah Mak juga beli terigu setengah kilo 5.000 rupiah Jadi total belanjaan Mak 73.000 rupiah Dan dari belanjaan mingguan Mak 73.000 ini Insya Allah Akan Mak manfaatkan untuk 3 hari ke depan Dan setelah berbelanja Waktunya Mak untuk food preparation Yaitu seni dalam menyimpan sayur mayur Supaya awet Untuk beberapa hari ke depan Dan ini dia Sop-Sopannya tadi Alhamdulillah lumayan banyak dan lumayan lengkap Terus tempenya ini ada 2 papan Karena kita kan suka bikin kayak camilan-camilan gitu Dan tepung terigu ini juga Sangat-sangat membantu ya Jadi kalau lagi pengen bikin camilan gitu Tinggal digoreng tempe gitu Diiris-iris ya tempe goreng tepung Nah Alhamdulillah Mudah-mudahan Setok ini bisa sampai 3-4 hari ke depan Mudah-mudahan Nah cara untuk menyimpannya ini Kita bisa menggunakan Wadah yang ada tutupnya Selanjutnya Untuk sayur mayur ya Tinggal disimpan aja Terus jangan lupa dikasih alas Alas ini bisa berupa tisu, kertas Atau berupa kain katun Nah untuk bumbu-bumbuannya Seperti bawang merah dan juga bawang putih Usahakan dalam keadaan kering Bisa dijemur dulu Dan kita juga bisa menyimpannya di suhu ruangan Ya jadi untuk bumbu-bumbuan Terus tomat, kentang Itu menyimpannya Jangan di dalam kulkas Karena memang Bukan ininya ya Bukan cara penyimpanannya itu Bukan di kulkas Kayak bawang-bawangan itu Nanti kalau ditaruh kulkas itu Nanti bisa numbuh daunnya Karena dia nggak bisa Di tempat lembab Jadi lebih baik di tempat yang Kering atau suhu ruangan Dan setelah belanja Lalu food preparation Lanjut mak saufa Akan membuat menu Untuk 3 hari ke depan Untuk hari Rabu Mak akan membuat sayur sob Lalu mak akan membuat sambal goreng jengkol Dan juga orek tempe manis Nah khusus untuk sambal goreng jengkol ini Memang karena mak itu jarang banget Bikin jengkol Jadi pak suami itu Lagi kangen Lagi pengen banget Makan jengkol Nah mumpung Pak suami itu Libur hari Rabu Jadi mak Buatin Sambal goreng jengkol Alhamdulillah ya Jadi pak suami ini Simple banget Ya itu yang penting Ada Masakannya itu Rasanya agak-agak manis Dia suka Kayak sambal goreng jengkol itu Sambalnya dibikin Tidak pedes sama sekali Tapi manis Selanjutnya untuk hari Kamis Mak akan membuat bakwan sayur Kikil kecap Dan juga tumis buncis Untuk hari Jumat Mak akan membuat sob Lalu mak akan membuat Tempe goreng tepung Dan juga telur puyuh balado Nah Alhamdulillah Ini juga masih ada Sisanya yaitu Bandeng presto Jadi mudah-mudahan Ini sih Sampai 3 setengah hari Atau 3 sampai dengan 4 harian Gitu ya Mudah-mudahan ya Nah demikian Vlog emak kali ini ya Mudah-mudahan Vlog emak ini Bisa menginspirasi Bunda-bunda semua Dan juga Bermanfaat Nah ini maaf ya Bunda-bunda ya Jadi seharian ini Di Cikarang Itu lagi hujan Jadi ini mak dabingnya Ini sebenarnya nunggu Hujan reda Tapi Alhamdulillah Kaudarullah memang Hujan terus Jadinya ya Suaranya kayak Kayak gini ya Sekali lagi Mak Saufa Mohon maaf Dan mak Saufa ini Banyak-banyak Terima kasih Untuk bunda-bunda semua Yang selalu Mendukung channel Mak Saufa Semoga Apa yang emak sharing Terus Apa yang emak Sampaikan Itu bisa Menginspirasi Bunda-bunda Semua Dan juga Bisa Bermanfaat Nah Dalam Keseharian Mak Saufa Seperti ini ya Jadi Memang benar Keadaan Mak Saufa Seperti ini Apa adanya Dan tidak Dibuat-buat Karena memang Mak Saufa Ini menyesuaikan Dengan kemampuan Mak Saufa Jadi untuk Bunda-bunda Di sana Yang memiliki Keadaan Ekonomi Yang pas-pasan Jadi tidak Perlu khawatir Selama kita Bisa Mengelolanya Insyaallah Akan cukup Insyaallah Akan Bisa tertata Insyaallah Kita juga Bisa memiliki Tabungan Dan bisa Mengembangkan Kehidupan Ekonomi kita Jadi Jangan ragu Untuk Kita belajar Bareng-bareng Untuk Mewujudkan Ekonomi rumah Tangga Yang berkembang Insyaallah Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih